Matsaga TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil aqya'i wal kursali Wa ala alihi wa sahbihi ajmari Yang terhormat kepada Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri Tiga Wonogiri Dan yang terhormat juga Bapak Ibu Guru Yang kami banggakan Puji dan syukur Marilah kita banyakan kehadiran Allah SWT Yang telah memberikan ni'mat-ni'mat begitu besar kepada kita Sehingga kita bisa berdiri di sini Salawat dan salam tidak lupa yang bercurahkan kepada Bapak Kida kita Yaitu Nabi Muhammad SAW bersama warganya dan sahabat-sahabatnya Pada kultur singkat kali ini saya ingin berkultur tentang zakat fitrah Zakat fitrah adalah zakat diri yang diwajibkan bagi setiap individu, laki-laki maupun perempuan Para ulama bersepakat bahwa zakat fitrah itu hukumnya wajib Terdapat pada hajiz disebut Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri dengan satu sok kurma atau satu sok gaduh Bagi setiap muslim, orang yang merdeka maupun buddha Tidak laki-laki maupun perempuan bahkan orang dewasa dan anak kecil Zakat tersebut dikeluarkan sebelum orang-orang melaksanakan sholat idul fitri Hadis riwayat Bukhari dan muslim Pada hadis tersebut kita diwajibkan berzakat Baik tidak laki-laki maupun perempuan Baik tidak pukar, baik tidak buddha Bahkan orang yang merdeka juga harus berzakat Bahkan anak kecil pun juga harus dizakati Belum diwajibkan kuasa, belum diwajibkan sholat Harus dizakati Bahkan orang tak berangkal pun juga harus dizakati Dan zakat fitrah itu mempunyai waktu yang terbatas Berdapat potongan dari hadis Abu Daud dan Ibnu Majah Barang siapa yang mengeluarkan zakat Sebelum orang-orang melaksanakan sholat idul fitri Maka zakatnya diterima Dan barang siapa yang mengeluarkan zakat fitri Zakat atau zakat fitrah Sesudah orang-orang melaksanakan sholat idul fitri Maka zakatnya termasuk sonamah bahala Sonamah biasa Pada hadis tersebut kita tidak boleh terlambat berzakat Maka jika kita terlambat Maka zakat kita tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka jangan sampai kita terlambat Dan juga ada penegasan tentang zakat fitrah Terdapat dari surat An-Nisa ayat 77 Yang berbunyi Wa'akimus sholataw wa'aduh zakat Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat Dan berapakah pembayaran zakat fitrah itu Apakah teman-teman yang melihat ini ada yang tahu? Luhu Terdapat dari hadis Bukhari dan Muslim Rasulullah SAW mewajibkan Membayar sangat fitrah dengan satu sok kurma Atau satu sok gandum Para ulah mengatakan bahwa Kurma dan gandum adalah makanan pokok di daerah Arab Maka di daerah selain Arab Bisa dikatingkan makanan pokok di daerah tersebut Maka misalnya di Indonesia Makanan pokok kita adalah beras Pembayaran diperbolehkan menggunakan beras Dan berapakah satu sok itu? Apakah teman-teman juga ada yang tahu? Satu sok menurut mazhab imam syafiai Satu sok sama dengan 2,7 kg Nah 2,7 kg Maka pembayaran bisa digantikan oleh uang Namun lebih utama makanan pokok Sebab hadis tersebut mengatakan Satu sok kurma atau satu sok gandum Padahal hikmah-hikmah yang terdapat pada sakat fitrah adalah Sakat fitrah merupakan sakat diri pembersih bagi jiwa kita Terdapat dari hadis Abu Abba Ibn Abbas Puasa merupakan pembersih bagi Orang-orang yang melakukan perbuatan kesejahteraan Dan perbuatan perkataan buruk Dan demikian pula sebagai sarana Salah satu pemberian kepada fakir Ada pun hikmah yang Angguh hikmah yang paling besar adalah Atas tanda syukur kita kepada Allah SWT Yang telah memberikan ni'mat ibadah kuasa Demikian untuk singkat kali ini Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih